Ya good people, fakta bahwa Pulau Komodo itu indah dan jadi habitat alami satwa purba dan langka tidak terbantah. Bertujuan menjaga kelestarian dan keindahannya, tarif masuk kawasan ini dinaikkan. Per 1 Agustus siapkan 3.750.000 rupiah untuk masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo. Wisatawan manca negara maupun domestik siap-siap merogoh kocek lebih jika berencana liburan di Pulau Komodo dan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebab pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat telah sepakat dalam penetapan tarif baru, yakni sebesar 3.750.000 rupiah per orang, mulai 1 Agustus 2022 mendatang. Berdasarkan kajian teknis tim ahli lingkungan dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia yang menemukan penurunan nilai ekosistem di Pulau Komodo dan Pulau Padar, maka pemerintah juga membatasi jumlah kunjungan wisatawan menjadi 200 ribu orang saja setiap tahunnya. Kita biarkan agar komodo itu hidup. Apa adanya? Dia kan hewan kanibal. Dia hewan liar. Kita mau supaya dia seperti itu. Kita tidak boleh membuat akan dia jadi jinak. Hari ini terjadi perubahan perilaku. Komodo menjadi komodo yang gemuk dan jinak. Kita nggak mau. Dia harus liar. Kanibal. Berdasar keterangan, seluruh pendapatan dari penjualan tiket akan digunakan untuk biaya konservasi, biaya pengamanan, dan peningkatan kemampuan para pelaku wisata di pulau tersebut. Pemerintah juga menyiapkan daya tarik lainnya bagi wisatawan, yakni penjemputan di bandara, pemberian cindera mata, bebas menyelam, tracking, serta bebas mengambil foto maupun video di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Yuveni Tano melaporkan untuk NET.